Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Urun kembali berjumpai anda dalam berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk anda. Intro Pembuang bayi di pinggir Pantai Hamadi ditangkap polisi. Intro Prajurit pengamanan perbatasan temukan ladang ganja di Kabupaten Kerom. Intro Penjabat Gubernur Papua Barat dicegat ratusan masyarakat saat tiba di Manokwari. Intro Polisi menangkap seorang wanita yang tegam membuang bayi yang diduga dari hasil hubungan gelap. Wanita itu kini ditahan di Mapolres, Jayapura. Warga pantai belakang Pasar Hamadi sempat heboh dengan janin bayi yang ditemukan di pinggir pantai pada Senin lalu. Bayi ditemukan seorang nelayan yang kemudian langsung melapor ke polisi. Polisi bergerak cepat. N berusia 29 tahun berhasil diringkus di belakang Pasar Sentral Hamadi. N mengatakan bayi yang dikandungnya merupakan hasil hubungan gelap dengan seorang pria yang ia kenal 6 bulan lalu. Takut ketahuan hamil pelaku nekat menegak obat untuk menggugurkan kandungannya. Di belakang Pasar Sentral Hamadi, untuk sementara pelaku telah diamankan oleh pihak Kolsek Jayapura Selatan. Kemudian pelaku sementara dalam proses penyidikan lebih lanjut. Dari keterangan pelaku bahwa pelaku membuang janin bayi dan menggugurkan kandungannya karena hasil hubungan di luar nikah, hubungan gelap dengan seorang pria. Yang mana pelaku telah mengetahui pelaku telah hamil 6 bulan sehingga pelaku membeli obat penggugur kandungan dan menggugurkan kandungannya dengan meminum 4 butir pil yang dibeli dari orang untuk menggugurkan kandungannya. Untuk sementara pelaku masih dalam proses penyidikan lebih lanjut. Pelaku hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapol Res Jayapura dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Mobil minibus ini jatuh ke dalam parit di jalan Hasanuddin Mimika, Kamis kemarin. Kecelakaan ini menjadi tontonan warga setempat. Kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi kendaraan mabuk sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Warga ikut membantu polisi mengevakuasi kendaraan agar tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun pengemudi menderita sejumlah luka di tubuhnya. Dari Mimika Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Prajurit pengamanan perbatasan RI Papua New Guinea menemukan ladang ganja di distrik waris Kabupaten Kerom. Temuan ladang ganja ini bermula ketika prajurit menangkap seorang pengendara motor yang membawa lima bungkus ganja saat rajia di depan pos Kalimau. Dari hasil penyelidikan, Satgas akhirnya berhasil mengungkap asal-usul ganja yang diduga dipasok dari perbatasan. Penemuan ladang ganja ini, ini merupakan benda lanjut dari kegiatan yang kami lakukan sebelumnya. Perlu kami jelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu, Kos Pompei, ini salah satu kos Satgas ya, jajaran Satgas yang bisa menangkap saksi melakukan sweeping pada malam hari. Dan pada sweeping ini, kami menemukan dua orang yang naik sepeda motor. Dan kami cek, ternyata dalam box kendaraan itu, sepeda motornya itu, di coknya itu kami temukan beberapa bungkus ganja kering yang sangat indah. Nah, dari situ, Satgas kemudian mendalami informasi yang kami dapatkan tersebut, kemudian kami orientasi, dan kemudian kami menghadapi patoli-patoli di daerah yang kemungkinan di mana keladangan ganja tersebut berada. Nah, setelah sampai dengan Satgas ini, kami temukan ladang ganja ini. Untuk luasnya kemudian? Luasnya kurang lebih sekitar 400an meter persegi ya. Itu merupakan ladang masyarakat yang memang kelihatannya sudah lama ya, tempat-tempat diadikan tempat-tempat ladang ganja ya, pertanian ganja oleh masyarakat sempurna. Ladang ganja yang ditemukan dengan luas 400 meter persegi. Dari lahan itu, polisi menemukan 21 batang ganja. Barang bukti kini sudah disita di pos komando taktis, dan nantinya akan diserahkan ke polisi. Rian Tonai, melaporkan dari Kerom, Papua. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau, disambut ribuan warga di Bandara Rendani, Manokwari, Kamis kemarin. Gubernur disambut meriah dengan prosesi adat dan suling tambur yang terus dibunyikan penari asal Kaimana dan Fak-Fak. Sesuai prosesi adat, Paulus diserahkan ke Kepala Suku Besar Fak-Fak dan Kaimana dan Kepala Suku Besar Arfak Manokwari, Domingus Mandacan, yang kemudian menyerahkan Paulus ke Pemda Manokwari untuk menjalankan tugas. Pemda Manokwari, Domingus Mandacan, dan akan diserahkan kepada pemerintah bayar. Terima kasih untuk ketiga anak dari turunan Pala Suku Besar Arfak, turunan Iroki Medodga, turunan Lodi Mandacan, dan turunan Maren Mandacan, yang sudah menerima kehadiran. Dalam perjalanan ke penginapan rombongan Paulus Waterpau dihadang ratusan warga yang telah menunggunya di sejumlah ruas jalan utama. Tokoh pemuda dan masyarakat meminta seluruh lapisan masyarakat turut mendukung Paulus yang merupakan putra daerah. Dan mendukung beliau dalam tugas di mana melaksanakan tugas selama masa satu tahun beliau di jabat sebagai karakter penuh Pembuaran. Kami penuh dukung beliau dengan pemerintahan di hadapan negara. Jadi kami rasa tidak ada masalah, soalan, kita perlu mendukung beliau dalam tugas. Karena pemerintahan ini kan kalau sudah diutus oleh pemerintah pusat berarti dia itu adalah anak topo yang terbaik. Jadi masyarakat sambut semangat yang hari ini dilakukan ini adalah wujud hati masyarakat bahwa menerima beliau untuk dengung beliau yang melaksanakan tugas. Ini kemana? Dari ini harus aman supaya masyarakat beraktifitas aman. Kalau tidak aman, maka masyarakat kita ini mencari makanan terganggu dengan keadaan-keadaan yang tidak aman. Itu satu. Kedua, beliau datang untuk melanjutkan yang masih diselesaikan oleh gubernur yang kemarin. Supaya pembangunan bisa digasakan, dihormati oleh masyarakat. Manukur wari pada, khususnya Papua Baras pada umumnya. Mari semua kepala-kepala suku, masyarakat tagat, mari kita menyambut Kepinan Penuh dengan baik. Untuk mengisi dan menyelangkan roda pemerintahan sesuai dengan waktu yang diberikan oleh negara. Kita mempersiapkan pemilu KADA 2004, pemilu tahun 2004 dengan aman, ramai, tetip, dan lancar. Terlebih dari itu, demi mewujudkan mesiatrakan dan mengangkat tarkat dan maktabat orang-orang di Papua, tapi juga masyarakat pada umumnya. Rangkaian kegiatan hari ini mulai dari kedatangan beliau sampai dengan setiap besok, mendasari kegiatan tersebut, dari Polres Manukwari dibiangkap oleh Polga. Tentunya kami melakukan pengamanan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada. Sampai dengan hari ini belum ada perubahan, sekitar 150 personil dibagi dalam dua hari ini, sekarang dan esok hari, tentunya dengan bantuan dari seluruh relemen masyarakat, Komisi BKT Amanan di Manukwari masih tetap berjaga, sehingga harapan kami seluruh rangkaian kegiatan ini mulai dari kedatangan-kegiatan yang bisa berlaku dengan aman dan tersebut. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Paulus Waterpau resmi dilantik menjadi penjabat gubernur Papua Barat 2022-2024. Paulus dilantik bersama empat orang penjabat gubernur lainnya oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Wali kota Jayapura di akhir masa jabatan 22 Mei mendatang menyerahkan 15 rumah kepada warga Koyakoso, kota Jayapura. Rumah tersebut dibangun dari anggaran dinas pemberdayaan masyarakat kampung. Ben Hurto Mimano mengatakan penyerahan rumah layak huni sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat di kampung-kampung yang kurang mampu dan belum memiliki rumah layak huni. Ia berharap rumah tersebut dirawat dan dijaga dengan baik. Ini bentuk dari perhatian pemerintah kepada masyarakatnya yang ada di kampung-kampung. Rumah yang dibangun ini dapat dihuni, dapat dirawat, dan juga menjadi rumah doa untuk Bapak-Ibu sekalian. Rumah ini terhalang dari panas matahari, juga terlindung dari hal-hal yang jahat. Maka rumah ini saya harapkan dijadikan sebagai rumah doa. Berdoa dalam keluarganya, berdoa untuk kampung ini, berdoa untuk pemerintah kota, dan juga Indonesia. Pekampung ini diberkati, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dan terus pemerintah kota akan membangun sarana-prasarana jalan, rumah, jembatan, lampu, air dengan danah yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat yang diluncurkan kepada pemerintah kota. Dan kami teruskan untuk kampung-kampung, dan juga kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah kota Jaipura. Untuk itu pesan saya kepada masyarakat kampung. Di sini tidak boleh ada miras. Di sini tidak boleh ada narkoba, ganja. Ini pesan saya. Dan jaga hutan dan tanah di sini. Tidak boleh jual-jual sebarang kepada siapapun. Hutan ini kita harus jaga. Tanah ini kita harus jaga. Jangan terjadi penyebangan-penyebangan liar, penyambilan kayu, dan lain-lain. Ben Hur menambahkan pemerintah akan terus meningkatkan program pembangunan rumah layak huni bagi warga secara bertahap, karena akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Hendra melaporkan dari kota Jaipura, Papua. Terkait tuntutan ratusan tenaga kerja dari 10 puskesmas yang tersebar di kota Timika yang menuntut uang tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynolds Ubra, mengatakan pihaknya sudah mengajukan uang tambahan tersebut ke Sekdam Mimika selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Reynolds Ubra mengatakan permintaan para nakes tersebut akan dibayar dengan menggunakan regulasi yang baru yang saat ini masih diproses. Nah ini sementara proses, saya pikir benar-benar bisa dalam satu-dua hari ini. Saya juga, saya kira sudah menurutkan saya untuk melakukan komunikasi dengan apa namanya Kepala Pemagian Hukum dan Kepala Pemagian Hukum. Sementara dalam proses ini, saya pikir kalau sudah ditetapkan, karena permintaan untuk penggaraan selanjutnya sudah kami siapkan. Sudah kami siapkan dengan regulasinya turun, kami akan menyesuaikan dengan taftar yang terbaru lagi. Karena ini kan masih dalam proses. Ketika dah regulasinya turun, maka pembiayanya kita akan menghitung dengan pembiayanya yang terbaru. Iya, benar-benar saya pikir itu asas keadilan. Itu asas keadilan. Pertanyaannya, tenaga yang kemarin penggaraan itu kan di kota-kota, di gunung naik, di pesisi kantai naik. Kan gitu. Karena sebelumnya hanya Rp50.000. Kalau mau berbicara, masalah bukan kerja. Kita akan ke akhir-akhir pada SKM. Skandar pelayanan minimal. Dan itu sangat subjektif. Kalau mau berbicara tentang jutaan kuat. Fasinya tergantung. Karena ada wilayah sangat jauh, wilayah jauh sama wilayah dekat, menurut profesi. Kalau sebelumnya, kategorinya adalah medis dan paramedis. Padahal di kesehatan lebih kurang ada sembilan kelompok tenaga kesehatan. Profesi, yaitu tenaga medis. Di sana ada dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi. Kemudian paramedis. Di situ ada pijian sama perawat kesehatan. Yang ketiga, penunjang medis. Yaitu parmasi, laboratorium, tenaga cashly, parmasi, laboratorium, elektronik medik, radiografer. Kemudian administrasi kesehatan. Di sana ada teman-teman yang selain dengan kesehatan masyarakat dan jurusan. Misalnya administrasi terkait dengan kebijakan. Kemudian penanjalan kesehatan masyarakat itu sendiri. Seperti epidemiologi, kemudian tenaga promkes, tenaga gisi, dan tenaga-tenaga umum yang bisa menjadi penunjang pelayanan kesehatan. Sementara untuk waktu pembayaran, Dinas Kesehatan Mimika belum bisa memastikan karena masih menunggu keputusan tim anggaran. Pembayaran uang tambahan penghasilan pegawai akan dibayar sesuai dengan jarak dari rumah ke tempat bekerja dan juga sesuai dengan formasi atau pendidikan nakes tersebut. Dari Mimika Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Kota Jayapura mengirimkan 140 jemaah ke Arab Saudi. Calon jemaah haji ini akan berangkat 2 Juni mendatang melalui embarkasi Makassar. Ben Hurto Mimano meminta calon jemaah haji agar menjaga kesehatan selama beribadah di negeri orang dan dapat menjaga solidaritas serta kekompakan sehingga saat tiba di tanah air dapat menjadi haji Mabroro. Saya berharap kepada Bapak Ibu yang mempunyai sehingga apa yang diperoleh dan memimpin itu menunggu di dalam air dalam keseluruhan ibadah haji Mabroro. Sehingga keseluruhan ibadah haji Bapak Ibu sah dan sungguh akan dapat memperoleh haji yang hasil. Alhamdulillah untuk sekalian yang saya hormati dalam keseluruhan ibadah haji atau masyarakat juga bermakumat edukatif atau berkemikiran rohani bahwa yang mulia juga sebagai pertemuan internasional umat dan rumah beribadah. maka saya Bapak Wali Kota Jayapura dan juga Bapak Wakil Wali Kota Jayapura diwakili seluruh masyarakat Kota Jayapura menarakan dan beribadah haji Mabroro. dan dikasal menibu para wabak ibu jemaah haji ingin diperhatikan diri. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura Abdul Hafid Yusuf mengatakan saat ini kuota calon jemaah haji untuk Provinsi Papua berjumlah 419 orang. Ia meminta calon jemaah haji tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat. Nantinya untuk jemaah haji akan diperangkatkan penuh jemperkasi Makassar itu pada tanggal 2 Juni 2022 yang disiap untuk buatan lompong terbang jemaah haji kota awal itu siap diperangkatkan pada tanggal 6 Juni 2022 dari makassi Makassar. Kita berharap bahwa sebagaimana apa yang sudah disampaikan kepada Bapak Wali Kota Jayapura jemaah haji untuk senang jasa menjaga kesehatannya selalu menjaga pemakan kehabusan kerukunan dan kekeluarkan antar jemaah sehingga baik penyelenggeraan haji pelayanan pembimbingan bagi jemaah haji dan selanjutnya adalah pelaksanaan ibadah haji mulai diperangkatkan sampai dikiculang kelihatan air dalam keadaan sehat dan kalau juga ingin diperolehkan kepada jemaah haji karena memang masih ada pembicaraan sehingga perlu untuk menjaga kesehatan seperti iftiar maksimal dalam pelaksanaan ibadah haji kerajaan Arab Saudi kembali membuka penyelenggaraan ibadah haji 1443 hijriah untuk 1 juta jemaah namun jemaah harus memenuhi sejumlah syarat antara lain jemaah harus berusia di bawah 65 tahun serta menerapkan protokol kesehatan dan harus sudah divaksin lengkap COVID-19 Hendra melaporkan dari Kota Jayapura Papua Pemirsa informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua Saya Heri Oron mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat pagi Selamat beraktifitas dan Wanyambi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi